Halo sahabat tanam semuanya, kembali lagi di channel youtube saya, di Kui 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 Tanam Kui. Baliklah, kali ini tanam kui akan berbagi informasi mengenai manfaat vitamin B1 untuk tanaman. Langsung saja kita mulai videonya, tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe tanam kui, agar selalu memberikan konten-konten yang terbaik bagi sahabat tanam semuanya. Baiklah, ini adalah vitamin B1 yang akan kita gunakan untuk tanaman. Vitamin B1 ini bisa kalian dapatkan di apotek, supermarket, bahkan hingga ke minimarket terdekat, dengan harganya sangat murah. Selanjutnya, kita akan bahas manfaat dari vitamin B1 ini untuk tanaman beserta cara aplikasinya. 1. Mencegah stres pada tanaman hasil cangkok Setidaknya ada 2 cara aplikasi vitamin B1 untuk tanaman hasil cangkok. Pertama, yaitu perendaman sebelum cangkokan ditanam. Caranya, dengan melarukan 5 tablet vitamin B1, ketiga sampai dengan 5 liter air, kemudian rendam hasil cangkokan selama 30 sampai dengan 60 menit. Cara yang kedua, yaitu setelah hasil cangkok ditanam. Caranya, dengan menyeram hasil cangkokan dengan 1 tablet vitamin B1 yang sudah dilarutkan dalam 250 ml air sebanyak 2 hari sekali selama 1 minggu. 2. Merangsang pertumbuhan akar pada stek Kalian bisa menggunakan vitamin B1 sebagai perangsang akar. Untuk pengaplikasiannya, bisa disesuaikan dengan kondisi batang stek. Untuk batang yang lebih besar, maka membutuhkan dosis yang lebih banyak, yaitu 5 tablet yang dilarutkan dalam 3 sampai dengan 5 liter air, Kemudian, rendam bagian batang bawah selama 2 sampai dengan 3 jam. Untuk batang yang berukuran lebih kecil, kalian bisa melarutkan 1 tablet vitamin B1 ke dalam 250 ml air, dan rendam selama 1 sampai dengan 2 jam. Selanjutnya, tinggal tanam ke media yang sudah disiapkan. 3. Untuk mencegah stres pada tanaman yang baru pindah pot Kalian bisa melarutkan 1 tablet vitamin B1 ke dalam 250 ml air, dan siram ke tanaman yang baru saja pindah pot tadi sebanyak 1 kali sehari selama kurun waktu 5 hari. Dengan cara tersebut, tanaman akan terhindar dari stres, dan akar akan pulih dengan cepat. 4. Mencegah stres juga meresang akar pada tanaman hasil cabutan Sekarang, saya baru saja mencabut tanaman ciblukan dari semak-semak. Agar tanaman ini tidak mati, kita bisa merendam tanaman ini ke dalam 1 tablet vitamin B1 yang telah dilarutkan ke dalam 250 ml air selama 1 jam. Setelah itu, baru bisa kita tanam. Jadi, konsepnya hampir sama, seperti perlakuan pada tanaman yang akan kita setelah. 5. Perbaiki perakaran pada tanaman hasil grafting Tanaman hasil grafting, seperti opulasi, samuh wujud, dan samuh sisip, seringkali mengalami masalah pada perakarannya. Biasanya, disebabkan oleh media tanam yang kurang baik dan kondisi yang terlalu lembab. Untuk mengatasinya, selain dengan mengganti media tanam, kalian bisa menyiramnya dengan menggunakan vitamin B1 dengan dosis 1 tablet per 250 ml air sebanyak 2 kali sehari selama kurang waktu 2 minggu atau sampai tanaman tadi mengeluarkan tunas baru. Baiklah, itulah tadi manfaat vitamin B1 untuk tanaman. Apabila ada yang kurang jelas, jangan lupa bertanya di kolom komentar ya. And thank you for watching Tanam Kui. Kui-kui-kui, tanam kui! Terima kasih telah menonton!